MA Hamzan Wadi, NWDI Pancor, dinilai unggul dan mendapat nilai A oleh Badan Akreditasi Nasional. Untuk itu pada tahun ini, MA Hamzan Wadi kembali menerima visitasi Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan reakreditasi yang dilakukan BAN Provinsi. Hal ini berarti kesiapan institusi terhadap peningkatan mutu peserta didik dan lembaganya menjadi prioritas utama. Melalui akreditasi, orang tua juga dapat mengetahui dan yakin serta merasa nyaman dengan legalitas sebuah lembaga yang telah diakreditasi. Jika belum diakreditasi, maka mutu dan legalitas sebuah lembaga institusional kualiti dan legal status masih mengundang pertanyaan dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Haji Muhammad Amin, Kepala MA Hamzan Wadi yang dikonfirmasi di sela-sela kegiatan visitasi asesor BAN Provinsi NTB di gedung MA Hamzan Wadi NWDI Pancor, Jumat 22 Juli 2022. Jadi kita diakreditasi untuk tahun ini, itu setelah adanya perpanjangan SK yang apa namanya, yang dua kali begitu, karena akreditasi ini kan sekali empat tahun ya. Nah, kemudian karena kemarin itu COVID, akhirnya tidak bisa dilaksanakan sebetulnya tahun yang kemarin. Nah, sekarang diberikan jadwal dari pusat untuk diakreditasi. Tapi akreditasi ini secara daring. Jadi, dua versi ada daring, ada luring. Nah, kebetulan kita ini kena secara sistem barium. Nah, ini untuk re, namanya reakreditasi, karena nilai kita sebelumnya memang udah A. Nah, tapi di reakreditasi untuk memastikan apakah masih madrasah kita ini masih tumbuh atau tidak. Nah, luring dan daring ini, kalau luring itu secara langsung berkegas dari provinsi keempatan atau mana? Ya, dari provinsi. Dari provinsi. Jadi, ban provinsi. Luring baru? Luring itu baru langsung. Lalu semuanya dia langsung melihat secara langsung gitu. Langsung ke lokasi gitu. Tapi kalau daring ini ya pakai zoom. Jadi, teknisnya sama dengan luring itu. Artinya penggalian dokumen itu sama seperti dia luring. Kemudian, sedikit berbeda nih, Ustaz. Untuk siswa tahun ini berapa? Alhamdulillah, kalau siswa kita di sini dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Kalau tahun yang kemarin 122, sekarang 131 santriwati. Itu santri dan santriwati? Iya. Santri dan santriwati. Karena memang di sini, di Mbak Hamzan Wadi ini memang sekolah kecil kalau kita bandingkan dengan mualimi, mualima gitu kan. Nah, emang daya tampung kita cuma segitu aja. Bisa lebih kita terima. Kalau yang mendaftar itu sebanyak sekali. Nah, jadi banyak yang kita tolak karena tidak muat. Kemudian, program-program unggulannya? Program unggulannya itu, saya kira tidak jauh beda dengan madrasah-madrasah yang lain. Seperti di sini kita kirwati kutubnya, kajian kitab kuningnya, kemudian ada tahbis, gitu kan. Ada tilawah, kemudian ada apa namanya, nyaktir, juga namanya karyainya, remaja itu. Ada kramuka, tapi yang kita unggulkan di sini adalah tahbis dan kitab kuning. Daya tampung kita hanya segini, meski yang mendaftar banyak, tapi kita tolak karena tidak muat dari segi gedung untuk menampung mereka. Jelasnya, disinggung mengenai kegiatan ekstra kulikuler, Ustadz Amin memaparkan bahwa tidak ada perbedaan dengan madrasah lain lingkup yayasan pendidikan Hamz Darwadi dan Renah Datain NWDI Pancot. Sama saja, cuma program unggulan kita adalah tahbis dan kitab kuning, tandasnya.